Intro Yaho Minasan, masih setia nongkrong bersama Mimin disini Seperti sesuai yang ada di judul, Mimin akan bahas tentang si botak lagi Alias One Punch Man manga chapter terbaru Juga, sebagai informasi saja Untuk edisi review One Punch Man, Mimin tidak akan memakai chapter manga berapa Karena ada ketidaksinkronan manga One Punch Man yang tersebar di online Ada yang chapter terbarunya masih di angka 108 Ada juga yang 158 Sebenarnya sama sih, keduanya Cuma, terkadang bisa membuat bingung bagi fans yang baru mengikuti manga One Punch Man Jadinya, Mimin hilangkan saja tiap review gak pakai nomor chapter Yang penting yang Mimin review adalah manga chapter terbarunya guys Jadi, tanpa menunggu terlalu lama lagi Let's kita simak bersama review manga One Punch Man chapter paling baru ini Judul Captor Saitama melawan Orochi Panel awal dimulai dengan pertemuan monster Orochi dengan Saitama Sekedar informasi saja guys Orochi adalah monster yang digadang-gadang oleh monster Gyuro-Gyuro Kalau dialah monster terkuat yang berada di level berbeda dari monster lainnya Apakah monster ini akan memberikan kepuasan bertarung kepada Saitama? Hmm, dalam pertemuan ini Saitama memulai pembicaraan kepada Orochi Kalau dirinya adalah orang yang tinggal di atas Dan komplain kepada Orochi Karena suara yang dihasilkan dari bawah sini sangatlah mengganggu aktivitasnya Sehingga dia memutuskan datang ke sini sendirian untuk mengeceknya guys Tapi, bukannya jawaban mengenakan yang didapatkan si botak dari Orochi Melainkan, dirinya malah mendapatkan serangan kejutan dari Orochi Sambil berkata pada Saitama Kalau keberadaannya sangatlah berbahaya bagi asosiasi monster Dan wajib dimusnahkan di sini juga Hmm, dude, this is Saitama The Baldi Hero with Super Power Punch Sementara Saitama yang mendapatkan serangan dasyat dari Orochi Tak bergeming sama sekali Malahan, dia bilang pada Orochi yang menuduhnya berbahaya Dan sebagai ancaman nyata bagi asosiasi monster Karena, menurut si botak sendiri Kenyataan yang selalu diserang terlebih dahulu adalah dirinya Jadi, apa yang dilakukan oleh Saitama hanyalah melawan balik saja Tapi, sepertinya si Orochi tak mempedulikan apa yang diucapkan oleh Saitama guys Terbukti dengan Orochi langsung memberi serangan yang seperti sinar laser besar diarahkan ke Saitama Untungnya, Saitama menghindari serangan yang mirip-mirip laser tersebut dari Orochi Oh iya, di sini kenapa Saitama menghindari serangan tersebut Jangan disalah artikan kalau Saitama akan kalah jika menerima serangan laser tersebut ya guys Ataupun diartikan kalau Saitama bakal terluka ya Sama sekali bukan itu Si botak menghindari serangan laser dasyat dari Orochi Murni karena dia tak ingin baju palawannya terbakar Ini juga terbukti di bagian panel selanjutnya Saat Saitama sadar kalau jubahnya ternyata ikut terbakar sedikit Dan dia agak marah akan hal itu Sementara itu, di dekat pertarungan Saitama melawan Orochi ini guys Si monster level naga, anjing rover terlihat sudah datang ke sini Tapi bukannya membantu si Orochi Malah dia langsung kabur terbirit-birit setelah melihat ada Saitama di sini Orochi yang melihat kejadian lucu ini bingung Dan bertanya pada Saitama Apa yang sudah dilakukannya kepada rover hingga bisa kabur seperti itu Padahal baru melihat dirimu saja Saitama dengan wajah santainya bilang Aku hanya menghajarnya saja kok Dan akhirnya setelah melihat jubahnya terbakar Saitama pun mulai masuk di mode normalnya Karena sebelumnya dia hanyalah bermain-main saja terhadap para monster yang sudah ditemuinya Kalau bingung guys, intinya Saitama itu selama jalan-jalan di markas asosiasi monster ini Dia hanya menggunakan kekuatannya di mode isi Nah, kali ini dia mau masuk di mode normal Jadi itu artinya guys, Saitama telah memberitahu kepada fans One Passman di seluruh dunia Kalau mode kekuatan Saitama yang sudah diketahui itu ada tiga Easy, normal, dan serius Nah, kita fokus lagi ke laptop ya Setelah Orochi mendengar hal tersebut dari Saitama yang terkesan bukan sekedar menggertak saja Karena si Orochi sadar, hilangnya keberadaan monster level ancaman naga Goketsu, Elder Sentipede Terus monster rover yang ketakutan setengah mati melihat si botak membuat Orochi yakin Kalau rumor yang mengatakan ada monster yang sangat kuat di kota Z Kota hentulah menurut asosiasi pahlawan ya Bukanlah asosiasi monster ataupun dirinya sendiri Melainkan, hanyalah seorang pria botak berkepala pelontos tanpa rambut Dengan jubah kuning yang berdiri tepat di depan matanya sendiri Makin semangatlah si Orochi ini dan dia pun menunjukkan wujud sebenarnya dari kekuatan monsternya guys Tampilan Orochi yang sebelumnya mengerikan menjadi sangat keren disini loh Tapi, ada yang menarik lain disini guys Saat Orochi menunjukkan wujud aslinya Ada percakapan menarik dan lucu yang menggelitik kita membuat senyum-senyum sendiri loh Yuk kita dengarkan guys obrolan menarik mereka berdua Orochi mulai berucap Hahaha, kelihatannya ini akan menjadi pertarungan final untuk menentukan siapa yang terkuat diantara yang terkuat Kau sungguh membuatku tertarik Seorang manusia yang ternyata bisa mencapai puncak kekuatan dari semua organisme yang telah hidup Bagaimana keefektifnya kekuatanmu itu saat melawanku? Aku sangat menantikannya Apakah kau nantinya bisa membangkitkan kepuasan emosi dan inderaku yang telah lama mati? Aku dengan wujud monster yang paling sempurna dan yang paling kuat ini Sang ancaman nyata musuh alami semua umat manusia Akulah Orochi Dan, tak sempat memenuntaskan pengenalan namanya guys Keburu dipotong oleh si botak kuning kita Oi, cukup, itu udah cukup Aku ingin jelaskan sebaliknya Aku gak tertarik sama sekali tentangmu ataupun apapun yang terkait denganmu Kenapa kau jadi tiba-tiba bersemangat sendiri seperti itu? Sebelumnya aku minta maaf saja Tapi aku udah bosen mendengarkan tentang ocehan-ocehan perkenalan diri Raja dari ini, senjata keramat dari apalah itu Evolusi terakhir dari apalah-apalah itu Barang segel apalah Seluruh dunia itu atau itu Seluruh dunia itu-itu pokoknya lah Pokoknya semacam itu Lagi dan lagi selalu terus berulang Aku sudah melawan banyak hal seperti dirimu ini Lalu apa bedanya? Semua selalu tentang bentuk sempurna makhluk hidup Kau itu akhirnya juga akan berakhir dalam satu pukulan juga Wes ayo dimulai yae Tapi sak durung ya takkan Daniel Aku gak ngarep apa-apa nih awakmu Dan pertarungan pun dimulai Orochi memulai serangan dengan tangan kirinya yang mengularkan banyak naga-naga kecil Tapi lagi-lagi dengan satu pukulan saja Bagian lengan kiri Orochi langsung hancur oleh Saitama guys Saitama mulai melihat dengan tatapan tajam si monster ini Serangan pun dilanjutkan oleh Orochi Kali ini dengan lengan kanannya yang mengeluarkan banyak naga kecil yang bisa mengularkan semacam semburan laser api Dengan sambil menyemburkan serangan tersebut Naga-naga kecil itu mulai memutar dirinya menjadi satu Agar lima laser dari naga kecil ini Bisa menjadi satu laser dengan daya hancur yang luar biasa untuk diarahkan langsung ke satu target Yaitu ke arah Sibotak Dan sepertinya Saitama gak bisa menghindari serangan Orochi kali ini guys Lalu apakah yang terjadi selanjutnya Sayangnya malah ada iklan Karena panel pindah ke beberapa tempat di sekitar area pertarungan Saitama dan Orochi Yang kena efek dari serangan laser dasyat tadi Terlihat ada Atomic Samurai Silver Fang Kakek Silver Fang Kakak maksudnya Kakak Silver Fang guys maksud Mimin Fubuki Tatsumaki Dan Flashy Flash yang sadar ada kekuatan dasyat di sekitar mereka Cuman mereka masih salah sangka guys Karena mengira petir besar tadi adalah serangan besar dari asosiasi monster Padahal petir besar tersebut Beserta guncangan Ebo tadi Hanyalah efek kecil dari serangan laser Orochi yang diarahkan ke tubuh Saitama Sementara itu disisi lain Sepertinya Saitama gak terluka sama sekali Dan jubahnya gak terbakar oleh tembakan laser Orochi tadi Mungkin tadi Saitama hanya terlempar jauh oleh serangan Orochi guys Karena disini Saitama berlari sekencang-kencangnya Dari arah bekas tembakan laser yang sudah menjadi gua besar menuju ke arah Orochi Dan Saitama mulai mengeluarkan pukulannya untuk diantamkan Tapi sayang dicegah oleh Orochi dengan lengan kanannya yang bisa menjadi naga Mencoba menggigit tubuh si butak Tapi seperti biasa dengan mudah si butak menghancurkan lengan kanan dari Orochi tersebut Pertarungan pun semakin seru Saitama menghancurkan satu persatu bagian tubuh dari Orochi yang mungkin di mata Saitama sangat menjengkelkan Orochi mulai panik dan menyerang membabi buta tak peduli apa yang akan dihancurkan Melihat hal tersebut Saitama dengan tatapan yang cukup meyakinkan Mengambil ancang-ancang untuk melompat Dan buss Satu pukulan dengan tangan kanannya dilancarkan Dan membuat semua bagian tubuh Orochi yang katanya adalah monster terkuat bla 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 Hancur lebur Sebelum is dead beneran Orochi pun bertanya pada Saitama Kekuatan apa tadi? Saitama dengan muka polos tanpa dosa Menjawab Hanya pukulan normal saja Muke gile kan? Emang gak si butak kita ini? Mendengar jawaban Saitama seperti itu Dalam hati si Orochi bilang Jadi inikah teror yang sebenarnya? Dan Mimin menjawab Melawan Saitama itu bukan teror lagi Melainkan auto bunuh diri Dan sekian review One Punch Man chapter terbaru kali ini guys Lalu adakah poin penting yang bisa kita dapatkan di chapter One Punch Man kali ini? Tentu saja ada Let's kita simak Satu Di chapter ini kita jadi tahu dengan pasti Kalau Orochi bukanlah Blaze Melainkan bisa jadi hanyalah manusia biasa lain Yang diubah oleh Gyoro Gyoro menjadi monster Karena seperti yang kita tahu loh Blaze itu superhero nomor satu Itu sangatlah kuat Dan lagian dalam manga versi One saja Blaze belum diungkap dan masih gak jelas dia itu ada dimana Lalu kalau kita berpikir Blaze adalah Orochi di manga versi Yusuke Murata Maka terkesan jungle saja Kok bisa-bisanya mudah dikalahkan oleh Saitama? Apalagi kita bicara tentang Blaze loh Masa belum dikenalkan secara jelas udah mati aja Jadi oleh karena itulah Mimin yakin 99% Orochi bukanlah Blaze 2. Lawan terkuat Saitama Masihlah boros Ya Mimin jawab ini dengan jujur Tanpa dibuat-buat Karena boroslah satu-satunya musuh yang membuat si botak kita Harus mengeluarkan pukulan berkali-kali Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Orochi Ternyata kekuatan Orochi terkesan ecek-ecek saja Di mata Saitama dan di mata Mimin Karena baru hanya menggunakan pukulan normal saja Hanya normal loh guys Sudah bisa meluluh lantakan monster yang katanya paling kuat ini So that's mean Boros still the winner Untuk musuh yang cukup kuat di mata Saitama selama ini 3. Kita dapat pelajaran berharga dari si botak lagi Jangan suka membanggakan diri sendiri untuk hal-hal yang tak aman penting lah Hal seperti itu sama sekali tak bermanfaat Become a wise person It's most important than you become a famous person Dan sekian video-an Punch Man kali ini guys Kurang lebihnya Mimin minta maaf oke Semoga mudah untuk dipahami See you again next time Salam Animania Yus, sekian dari Animania Kurang lebihnya minta maaf Jika ada salah pengucapan mohon dikoreksi di komentar oke guys Atau jika kalian punya pendapat pribadi Yuk kita bahas bersama Salam Animania